Ya ini Papua Street Carnival, ini kan memang baru pertama kali diadakan. Yang saya lihat, industri kreatif di tanah Papua ini memiliki material potensi kekuatan yang besar. Hanya memang perlu direncanakan jauh-jauh tahun sebelumnya, di-organize dengan baik, dikemas dengan baik, di-branding dengan baik, sehingga memunculkan sebuah produk yang tadi seperti kita lihat. Ini kalau siang hari bagus, tapi malam hari pasti lebih bagus dengan kostum-kostum yang tadi ditampilkan. Saya kira ini adalah awal munculnya banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua, dan kita harapkan ini terus berlanjut. Dikelola oleh daerah sendiri, dimanajemeni oleh anak-anak muda Papua sendiri, karena ini memang masih dibantu dari pusat. Ini kan kita mengawali, mestinya pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, bisa cepat mengambil alih ini. Karena memang potensinya besar sekali, dana tadi mungkin satu atau dua grup nanti akan saya tampilkan di istana. Berkaitan Papua Pandai Berhitung, Bapak tadi pagi, Papua Pandai Berhitung. Bisa kita lihat sendiri bahwa kecepatan pembelajaran berhitung lewat gasing yang dilakukan oleh Prof. Johannes Surya itu betul-betul merubah, anak-anak yang biasanya takut pada matematika, takut pada berhitung, menjadi senang. Ini yang menjadi senang, menjadi cepat mengerti, menjadi cepat pintar mengenai berhitung. Ini akan sudah kita lakukan di Papua dan akan kita lakukan di semua provinsi, semua kota, semua kabupaten yang ada di Indonesia. Agar anak-anak kita semuanya sering pada berhitung matematika. Pak, untuk Pandai Berhitung di daerah pegunungan sendiri, apa metode ini akan dilihat di daerah pegunungan, Pak? Semua, atas inisiatif dan permintaan bupati atau wali kota. Kita menginginkan keinginan itu dari bupati atau wali kota. Pak, Papua sekarang ini darurat narkoba, pemasoknya dari PNJ, Pak. Aspekasi dari pemerintah pesat sendiri seperti apa? Ya, nanti saya beringatkan kepada Gubernur, Bupati Wali Kota dan kepada Kapolda. Bapak, terkait dengan pilot yang sudah satu bulan di Sandro, Pak. Hah? Pilot sesuai, Pak. Kita ini jangan dilihat diam, loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. D, tadi malem pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan masih dalam proses terus, saya tidak bisa kita buka pada publik. Ya, sudah. Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal. Baik kepada Australia maupun kepada Papua Nugini dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan, dan ini akan kita teruskan baik di bidang ekonomi terutama, baik kerjasama di bidang mining, baik di bidang industrial downstreaming, hilirisasi yang akan kita jalin dengan baik, baik dengan Australia maupun dengan Papua Nugini. Karena apapun, dua negara itu sangat berpengaruh di region kita. Terima kasih.